Lebih dari ribuan masyarakat turut memberiakan Pawai Takbir Idul Adha 1445 Hijriah di Kabupaten Bengkalis. Kegiatan yang berpusat di lapangan Tugu Bengkalis ini dilepas secara resmi Wakil Bupati Bengkalis Bagusantoso. Lebih dari ribuan peserta yang terdiri dari perwakilan masjid, musola, SLTA, SLTP, dan perguruan tinggi turut memberiakan Pawai Takbir Idul Adha 1445 Hijriah di Bengkalis. Kegiatan ini dilepas secara resmi Wakil Bupati Bengkalis Bagusantoso. Berbagai bentuk gerobak hias seperti miniatur masjid, kerbau, unta, dan miniatur lainnya yang bertemakan Idul Adha di arah keliling kota Bengkalis. Dimulai dari lapangan Tugu Bengkalis jalan Jenderal Ahmad Yani menuju jalan Jenderal Sudirman, jalan Hos Cokro Aminoto, jalan Hang Tua, jalan Patimura, dan kembali finish di lapangan Tugu Bengkalis. Wakil Bupati Bengkalis Bagusantoso dalam semputannya menyampaikan bahwa Pawai Takbir Idul Adha sebagai bentuk sukacita menyambut Hari Raya Idul Adha dan bentuk rasa syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah luar biasa kita menyambut Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Ini sebagai pertanda pertama kita bersyukur kepada Allah SWT dan sekaligus kita akan semangat selalu berkorban sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim A.S. Dan ini menjadi salah satu perwujudan bagaimana masyarakat Kabupaten Bengkalis menyambut dengan gegab gempita melalui Pawai Takbir ini sebagai semangat kita untuk mengikuti sekaligus melaksanakan ibadah Idul Adha. Insya Allah akan dilaksanakan besok pagi. Dari pemerintah Kabupaten Bengkalis yang terkoordinir itu ada sekitar lima puluhan satu ekor sapi yang kita serahkan kepada masyarakat, masjid-masjid yang kita tunjuk tentu yang memerlukan. Ya, artinya pemerintah Kabupaten Bengkalis bekerja dengan basnas untuk mengkoordinir itu. Acara Pawai Takbir ini telah dihadiri Segda Bengkalis Ersan Saputra, Kapolres Bengkalis HKB Pestio Bimo Anggoro dan DIM 0303 Bengkalis Letkol Arhanud Irfan Nurdin, Ketua Mui Bengkalis Amri Zal dan Pejabat Forkopimda Bengkalis, termasuk Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Dari Bengkalis, Dede Moko, Defra Asrianda, Ceria TV melaporkan.